Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri Hari ini hari terakhir Mercedes-Benz C-Class ini berada di rumah Karena hari ini akan dijual Kenapa dijual? Padahal mobil ini belum sampai satu tahun Saya beli dan sekarang sudah mau saya jual lagi Saya akan ceritakan ke Anda di video ini Jadi ceritanya saya beli C300 tahun 2019 ini Bahkan belum sampai tiga tahun ini mobil Itu adalah untuk menggantikan Mercedes-Benz A250 AMG Lain yang saya waktu itu beliin buat istri saya Karena waktu itu A250 nya gak pernah dipakai Karena istri saya bilang sempit, terlalu keras, terlalu sporty mobilnya oke Saya belikan C300 untuk mobilitasnya sehari-hari Nah C300 ini lebih besar, sudah pasti lebih nyaman, lebih lengkap, lebih baru tahunnya Tapi ternyata setelah berapa lama dipakai, dua kali, tiga kali dipakai Istri saya kembali ke mobil favoritnya Apa mobil favoritnya istri saya? Yang pertama Alphard Kalau misalnya dia lagi mau bawa Aura, bawa Mbak Rom, bawa rame-rame atau adeknya, keluarganya gitu ya Dia pakai Alphard Yang kedua, yang favoritnya dia adalah Hyundai Kona Electric Karena gak perlu beli bensin dan gak perlu ribet ganjil genap Dan itu mobil saya dipakai sama dia Dia kalau sendiri malah gak pernah pakai ini Terus abis itu dia lebih suka lagi yang mana, ini S kelas tua yang saya beli sebenarnya buat konten mencari kerusakannya Ini malah jadi favoritnya dia karena dia bilang lega, nyaman, dia gak peduli mau tahunnya tua, tidak semewah yang C kelas baru Tapi itu, jadi akhirnya yang ini gak kepakai lagi gitu kan Dan saya gak bisa maksa istri saya karena istri saya memang ya dia ngikutin aja apa yang dia suka Ternyata dia lebih suka yang tua ini Tapi kan ini juga mobil saya, mobil untuk konten nih Nah gimana caranya supaya saya bisa gak terganggu lagi Seperti sekarang nih terganggu sama kucing Gimana caranya istri saya itu bisa dapat mobil yang sesuai dengan maunya dia Ya makanya tahun lalu di Gias 2021 saya SPK sebuah Lexus ES300H Kenapa? Karena saya yakin itu bisa menggantikan mobil ini dan bisa sedikit menggantikan Kona, sedikit menggantikan S kelas Karena apa? Yang pertama Lexus ES300H itu kan kelasnya di seri 5 E kelas, jadi kelasnya di atas ini dan belakangnya itu lega sekali Jadi dia bisa lebih lega dibandingkan C kelas Kemudian dari review-review di luar negeri itu bantingannya empuk, artinya bisa lebih nyaman dari C kelas Kemudian dia mesinnya hybrid, artinya dia akan jauh lebih irit dibandingkan C kelas Dan saya harap mobil itu bisa ideal buat istri saya Irit, nyaman, lega dan masih baru jadi trouble free gitu kan Tapi untuk memasukkan Lexus ke dalam garasi Yang ini akhirnya harus dilepas Jadi kelemahan utama mobil ini yang membuat mobil ini jarang dipakai dan akhirnya harus dijual adalah Satu memang belakangnya agak sempit nih kalau misalnya kita bisa lihat Ini memang agak agak mundur ya Tapi kalau misalnya posisinya pas gitu ya, posisinya yang pas di depan itu misalnya seperti ini Oke lah segini nih Di belakang emang gak banyak space yang tersisa dan memang dia bangkunya juga tegak Nah di Lexus itu, ini kayak kursi depannya bisa dimajuin ada tombolnya Terus abis itu di armrestnya banyak pengaturan audio semua dan kursinya bisa reclining Ini memang mercy yang bukan untuk jadi penumpang dengan supir Ini mercy yang harus dikendarai sendiri Nah dan Konsumsi bahan bakarnya gak irit-irit amat ini mobil Satu liter itu bisa buat 9,2 sampai 9,3 km per liter Ya emang masih oke Tenaganya 258 HP C300 ini Tapi kan gak kepakai sama Pak Sohib ya Kepakainya sama saya Nah jadi karena alasan ini Ya rasanya itu pilihan yang logis kalau C-Class ini dijual dan digantikan Lexus ES300H Tapi selain yang duduk belakangnya ini Sebenernya saya sangat puas dengan C300 ini karena banyak sekali hal positif lainnya Seperti yang akan saya ceritakan sambil kita berjalan ke pembeli baru mobil ini Sekarang saya ceritakan dulu tentang Pertama kali beli mobil ini Itu kalau gak sangat bulan Mei atau April ya Tahun lalu Tapi pokoknya belum satu tahun Dan saya beli mobil ini di auto high Waktu itu tadinya mau C200 Cuman Saya pikir Ah istri saya kan juga gak nyetir Pasti yang banyak kan nyetir Saya yaudah saya ambil yang C300 Karena C300 nih Udah bukan tenaganya Gede aja Tapi Kelengkapannya juga Luar biasa Dan selama Mobil ini saya miliki Jujur kalau saya pribadi Saya sangat puas Dengan mobil ini Yang pertama dari auto high itu Kondisinya masih bagus banget Dan mobil ini sangat asik buat Gistir sendiri Tenaganya 258 HP 0-100 Gak sampai 7 detik Kenceng ini mobil Dan Satu yang bikin saya jatuh cinta itu adalah Interiornya dilihat Apalagi kalau misalnya ini ditutup gitu ya Placinya ini ditutup Aduh ini rapih Elegan Mewah Sekaligus modern Dan karena yang saya beli ini Yang udah tipe facelift W205 Jadi Instrumennya udah digital Kemudian udah ada Apple CarPlay Dengan Layar yang Gede Stirnya juga keren Panoramic roof Wah Puas deh Saya pakai mobil ini Gak nyesel sama sekali Beli C300 ini Dan Apa ya Ya it's a Mercedes Benz Jadi Kualitasnya juga Sangat baik Posisinya Ternya ergonomis banget Ya walaupun Ternya agak kiri sedikit Tapi Masih enak Buat di Setir Dan Kalau ini mobil Buat saya sendiri Mungkin gak akan saya jual Apalagi Sekarang C-Klas yang model ini C300 C200 Itu Kosong Di pasaran Karena Mercedes Benz Indonesia Sudah habis Stoknya Laku keras ini mobil Sebelum menunggu W206 Generasi terbaru C-Klas itu Datang mungkin Di bulan Juli Pertengahan 2022 Jadi sekarang Harganya juga tinggi Makanya ini Saya ngejual mobil ini Jujur aja Sedikit lebih tinggi Daripada Saya beli Mobil ini Jadi gak ada Depresiasi Sama sekali Dan Ini saya mau Jualnya ini Tadinya mau ke Auto High lagi Karena Auto High Dengan senang hati menerima Karena ini Kilometer baru Rp21.000 Service record Gak ada masalah Sama sekali Malah udah ada dua Peranti tambahan Yang pertama Saya kasih Spoiler Cardboard fiber Itu iseng-iseng Waktu itu Dan itu Cuma pake Double tape Jadi Gak Ngerusak bodi Terus abis itu Udah saya tambahin Adaptive Cruise Control Nah Adaptive Cruise Control Ini Ini OEM Dari Mercy Saya pasang Ini Waktu itu saya pasang Rp19.000.000 Dan Dia bisa Mengatur jarak Dengan mobil depan Ini fitur yang Tidak dimasukkan oleh Mercedes-Benz Indonesia Tapi sekarang Saya udah pasang Disini Dan bekerja dengan Sangat baik Ini enak banget Kalau dibawa Luar kota Nah Tapi Saya bukan jual Ke Auto Hyde Karena kebetulan Ada Temen saya Kerja di Mersindo Mungkin temen-temen tau Namanya Ami Dan Mersindo itu Ternyata punya Mercedes-Benz Certified Dia Jual beli Mercedes-Benz Bekas Tapi Pasti Karena dia dealer Resmi Mersi Harusnya kualitasnya Baik Dan Saya Mau coba Jual disitu Karena kemarin Udah ngomong-ngomong Itu Harganya Bagus Dan Ya mereka Pasti mengapresiasi Mercedes-Benz Dengan Kondisi yang Bagus Dan sekalian Kita lihat Ada apa aja sih Di Mercedes-Benz Certified itu Tapi Overall Ini mobil yang Sangat memuaskan Kondisinya Masih Seperti Baru Bener-bener Gak ada cacat Sama sekali Sayang sebenarnya Ngelepas mobil ini Tapi ya Gak mungkin Ada ini Terus ada Lexus juga Dan Mungkin buat istri saya Dia lebih cocok Pake yang Lexus S300H Mungkin nyetirnya Gak akan Seasik ini ya Dan tenaganya juga Definitely Tidak Sebesar ini Pengendaliannya juga Tidak Sepresisi ini Tapi ya itu Lebih cocok untuk My First Lady Jadi Gak apa-apa Ini kita jual Buat nunggu Lexusnya Datang Sekarang kita langsung Ke Lex Indo Siang Siang Tiga Tiga dua Oh iya Oke Mau ketemu Ibu Ami Mau jual mobil Iya Silahkan Selamat pagi Pagi Mau ketemu Bu Ami Nah Ami Sahabat saya Setiap ke Merzindo Pasti ketemu dia Oke Jadi ini mobil Sebenernya itu Udah di Udah dilihat Sama Merzindo Makanya mereka juga Udah ngasih penawaran harga Cuman kan kemarin Saya bawa balik lagi Ke rumah Jadi sekarang Mau diperiksa lagi Sesuai standarnya Mercedes-Benz Certified di Merzindo Udah Ini kuncinya Nah orang Mercedes-Benz Certified Sama Andi Oh Pak Andi Oh iya Halo Pak Andi Iya Oke jadi ini kuncinya Untuk dicek Baik Oke sambil dicek Kita jalan-jalan Ngeliat Mercedes-Benz Certified Seperti apa Oke jadi ada satu Kebodohan terjadi Kebodohan saya sih Sampai sini Ditanya langsung kan Kunci cadangan Terus buku manual Kok gak ada ya Gak ada Terus saya suruh di rumah Cari juga gak ada Ternyata dimana Masih di Autohai Saking excitingnya Bawa mobil ini Sampai lupa itu semua Jadi di Autohai itu Masih lengkap Semuanya ada buku manual Buku service Ada kunci cadangannya juga Nah sekarang lagi dikirim ke sini Sampai kelupaan Pak Pak Andi Ya siap BPKB nya Sudah kan Kita akan lanjut Nah oke Jadi memang mobil di Mercedes-Benz Certified ini Sebelum diterima sama mereka Dan sebelum mereka jual ke konsumen Itu diperiksa Menyeluruh Luar Dalam Service recordnya Kemudian di scan juga Mobilnya ya Mereka bisa Karena ini adalah dealer resmi Mercedes-Benz Mereka punya semua alat Yang dibutuhkan untuk Memeriksa sebuah Mercedes-Benz Kemudian Alasan berikutnya adalah Karena mobil yang dijual Mereka nanti Itu dijamin Bebas tabrak Bebas banjir Surat-suratnya bagus Dan Kondisinya bagus Makanya mereka harus Benar-benar meriksa Yaudah Bagus kan mobil Nah ini dia Dari Auto High Mas sorry loh mas Ngerepotin mas Saya yang lupa Ngambil pas beli mobil ini Oke ada kunci serep Ada CD license Ada buku manual Ada buku informasi service Ada tas versinya ya Ada di dalam semua ya Ada di dalam Oke saya cek dulu ya Oke Ada kunci cadangannya Masih mulus Boleh minta tolong pak Oke Tasnya juga masih mulus Saya baru lihat sekali malah Bukunya juga masih mulus Semuanya disini Ada license information Terus ada Ada service Terus ada Ikhtiar singkat Cek kelas salon Terus ada buku manual nih Buku manualnya Tepul banget dan masih rapi Banget semuanya Buka service ada ya Ini buka service ya Oh iya Tas mesi itu maksudnya ini 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 bener-bener sama seperti yang diterima sama customer pada saat beli mobil ini dalam keadaan baru Terima kasih ya Sorry ini jadi ngerepotin auto high nih Mari Pak Andi Siap Ini dia Baik Kunci serep Kunci serep ya Semua buku-bukunya disini Sama CD-nya juga ada Baik saya terima Nanti saya akan buatkan juga tanda terimanya Oke nanti tanda terimanya kan sekalian sama mobilnya semua Siap Oke Oke Sambil nunggu mobil selesai dicek Kita biasa jalan-jalan dulu Lihat ada stock apa aja disini Wihihi N63 AMG Ini SL500 Tapi gak dijual nih ya Service Oh service Iya iya Karena disini kan AMG center juga kan Jadi Nah gak mau abis ke center Ada stock apa nih hari ini Hari ini ada GT sama GT A35 53 Iya Amg GT Iya amg GT 53 Bukan 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 yang GT Oh GT Oh bukan yang GT 4Door Bukan bukan GT 4Door Oh ini Dengan dulu dong Pak Henry Pak Henry Ini saya udah sering ketemu Orang lama banget ini Mbak Johnson Waktu itu ke rumah saya Ngasih bingkisan Terima kasih Pak Johnson Terima kasih Pak Johnson Terima kasih Terima kasih Yuk Nggak sederhana ini mobil Ini A45 Apa A35 Oh A35 306 HP ini mobil 2000 cc 4 silinder Turbo Justru yang Membedakan unit ini adalah Unit ini kan masih CPU yang hatchback Sementara kan tahun lalu memang Mercedes Indonesia mengeluarkan yang sedan Iya Nah perbedaannya Ada di beberapa hal Terutama Aero kit Kalau kita lihat ya Justru yang CPU ini memang ada Aero kitnya Jadi tampilannya memang jauh lebih Makanya saya pikir A45 tadi Sama tampilannya sama A45 ya Betul Tampilannya mirip banget sama A45 Which is A45 sampai sekarang Karena tadi kesudatan semikonduktor Belum ada satupun unit A45 Yang masuk Yang masuk ke Indonesia CL A45 malah yang CL A45 baru satu unit sebenarnya Itu yang punya Mercedes-Benz itu Bukan Ada satu lagi customer Kita sudah deliver Karena kita IMG center Kita mendapat prioritas duluan unit Kita baru dapat satu unit Dan itu memang seluruh Indonesia Kayaknya cuma satu unit itu Oh Kita sudah deliver tahun lalu Oke 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 Tahun ini akan masuk CL A45 Jadi AMG 35 ini ada di A-Class Ada di A-Class sedan Sama ada di GLA ya Betul Cuman yang sedan Sama yang GLA Itu CKD Warna heran Betul Sekarang sudah CKD Harganya jauh lebih terjangkau Walaupun memang Ada beberapa bagian yang memang Agak berbeda Dibanding yang CBU unit Makanya ini agak beda sedikit ya Ini agak lebih tinggi sedikit ya Tapi ini tampilannya Bener-bener kayak A45 loh Body kitnya sama persis Dengan A45 Kecuali bumper depan ya Agak-agak beda sedikit lah Sebenarnya kan banyak AMG itu dijual Bukan cuman A sedan A atau GL Tapi juga dari pricelessnya Mersi itu Even yang C43 juga ada kan Betul C43 E53 juga ada kan Betul E53 GT 53 53 Fordor juga ada Nah ini GT ini Saya udah lama gak liat Stok mobil ini baru Ini yang GT Apa GTS GTR Oh iya ini GTR Ini IMG GTR Betul Wow Ini salah satu versi yang paling buasnya nih IMG GTR nih Betul Biasanya warna hijau kan Hero colornya kan Iya Hero colornya Yang Green Hell ya Iya Ini baru pak Tidak Kondisinya kebetulan tidak baru Oh gak baru Sedang di lock Ini unit ini Hanya ada dua di Indonesia Satu yang facelift Dan ini adalah yang pre-facelift Oh Tapi memang dua-duanya itu Hanya Mersindo yang menjual Kemarin itu Jadi dua-duanya semuanya Terjual lewat Mersindo Ini kebetulan Unit dari Punya konsumen Yang memang sedang dititipkan Ke kita Ini memang ada Dengan sertifan juga Semi ya Gitu ya Pak konsumen yang menitipkan Karena mungkin parkirannya Gak muat di rumah Saya juga menerima titipan Kok bisa lah Yang di rumah saya pinggir-pinggirin Bisa lah Kalau buat ini Wah IMG GTR Luar biasa Kalau yang ini Ini lebih nyebelin lagi nih Ini old new stock Ini mobil baru Grass Tapi tahunnya tahun lama Betul Harganya masih 3 miliaran ini C63 Black Series C63 Coupe C63 Coupe Nah Mercedes-Benz Certified Terima AMG juga? Terima Jadi kadang-kadang Suka ada stok AMG Cuman AMG itu susah Ya Mercedes Kan kita banyak sekarang AMG-AMG yang baru Cuma memang Kesulitannya tadi Karena memang Tahun-tahun ini Berkaitan dengan Covid Kemudian ke Semiconductor Banyak sekali Stok yang kita Yang memang Kita sudah order Itu belum Belum Tiba ke Indonesia Jadi yang punya mobilnya Juga nyimpen-nyimpen Mobilnya juga Biasanya mereka Melakukan trade-in Itu kan Bila mobil barunya Sudah datang Kemudian mereka Baru trade-in Jadi kita harapkan Tahun ini Kalau sudah normal Pasti di Use car kita Di Mercedes-Benz Certified Akan banyak AMG juga Yang akan ada Di sana Padahal itu mobil Mahal banget loh Harganya Tapi Sampai orang ngantri Sekarang mau beli Karena cheap shortage Plus 62 Ada AMG yang lebih Terjangkau Merchandisenya Merchandisenya juga Dijual ya Di sini Iya Kita banyak Merchandise AMG Selalu seneng Kemersin tuh Karena ada AMG Centernya Ini beda-beda lagi Menunya tiap hari Jadi perawatan Di sini juga Mereka tuh Pake special tools Gak sih Kayak AMG gini Nah ini Mungkin Pak Johnson Dari kepala mekanik kita Pak Johnson AMG tuh butuh Special tools juga Buat Men-service Atau meriparnya Kalau AMG Sebenernya sama aja Kayak Mercedes biasa Jadi dibikin Tidak perlu special tools Khususus gitu ya Beberapa sih ada sih Jadi tidak semuanya khusus Jadi sebenernya AMG Kita bisa servis di semua bengkel Bisa Nah bedanya AMG center tuh apa Nah gini AMG center berarti kan Kita diprioritaskan Kita diprioritaskan Seperti apa Kita punya brake tester Brake tester tuh apa Jadi kita pingin tau nih Kekuatan rem saya berapa sih Ada disini Ada Nah terus saya punya lift Atau kita punya lift AMG Apa bedanya Lift AMG tuh Mobil kan Lebih kenceng gitu liftnya Pak Jadi Mobil tuh Kalau seceper banget pun Masih bisa masuk Jadi seperti ini Misalnya AMG GTR ini kan Sangat rendah Ground clearance nya Nah ini kalau kita masukin Ke lift yang standar Itu gak bisa naik Nyangkut pasti di body kitnya I see I see Jadi sebenernya tools untuk Perbaikan dan perawatannya tuh Sama dengan Mercedes Bench lain Tapi ada beberapa hal Seperti liftnya itu Yang memang Dihususkan Yang untuk mobil dengan Ground clearance rendah Dan itu ada di AMG center ya Betul Banyak kita yang punya Siap siap Jadi kalau punya AMG Walaupun bisa diservice di semuanya Tapi kalau di kota Anda Kebetulan ada AMG center Ada baiknya ke AMG center Oke Sekarang kita lihat ke showroomnya Ada stock apa aja Backbone tuh sekarang Mercedes Bench siapa Pak Seperti Trend di dunia lain ya Sekarang Mulai porsi SUV Mulai membesar Walaupun memang Backbone Mercedes Bench tetap Orang ketuh Kalau tahunya Mercedes Bench tetap Di kepalanya pertama kali Adalah sedan Karena sedan E kan Memang sudah lama sekali Di Indonesia ya Nah Ada rumor yang bilang Bahwa C-Class itu Yang edisi terakhir ini Laku keras Sampai sekarang Stoknya habis Itu bener apa enggak Betul Pak Betul Betul Jadi bener-bener Dihabiskan soal Konsumen Diborong semuanya Iya memang Memang C-Class itu selalu jadi Memang dari tahun ke tahun Walaupun trend SUV-nya tadi meningkat Tapi tetap Backbone kita yang utama Memang paling besar adalah C-Class Oke Jadi sekarang C-Class lagi enggak ada dulu Sampai nanti yang baru keluar Betul Jadi E-Class ya Betul Sekarang E-Class yang memang sudah facelift E-Class sama S ya Sedannya ya Atau A35 A35 sedan Betul Atau A200 sedan ya Iya betul Pak Ini E200 Ini E200 E200 Sudah facelift juga nih yang ini Betul Ini facelift Memang tampilannya baru Tapi ternyata dia masih Judulnya dalam kategori facelift Bukan new model Iya masih W213 ini Betul Body number-nya masih Tapi pertama kali keluar tuh Saya pikir ini All new loh Karena bentuknya berubahnya banyak banget Depannya, belakangnya Betul W214 ya Ben? Belum W214 masih beberapa tahun lagi Ini masih W213 Kalau kita lihat nomenklaturnya Masih W213 Nyaman ini mobil saya bawa Dari di Jawa Tengah Waktu itu acara C-CDS Ben sih ya Nah ini GLB ini Salah satu Mercedes favorit saya nih Pak Sebenernya Pak Iya dia salah satu Mercedes Benz yang bentuknya Masih agak boxy ya Boxy Masih agak boxy sebenernya Tapi sebenernya ini Basisnya Basis compactnya Mercedes Benz Betul Tapi bisa 7 orang di belakang Walaupun yang belakang kecil ya Buat anak kecil Tapi Ini seperti itu Pertama kali ketemu mobil ini Di Frankfurt tahun 2019 Dan Ini Lucu banget gitu Bentuknya tuh Bentuknya tuh boxy Saya udah coba duduk di belakangnya Bisa Dengan tinggi 1.75 ini Masih oke ya Untuk jarak-jarak dekat Kita masih bisa duduk Oh jadi masih bisa muat ya Masih bisa Wah oke banget Ini harganya berapa nih sekarang GLB 200 nih GLB 200 itu Secara priceless Di sini Pak Ada Nah di 1 M 5 juta 1 M 5 juta on the road Belum diskonnya tuh Belum diskonnya tuh Bisa dibawa satu tuh Tapi Unit ini adalah Salah satu unit Compact car kita Mercedes Benz kan punya Beberapa line up compact car Ada A Ada B Ada CLA Ada GLA Sama GLB Betul Ini salah satu yang masih Sibiu Jadi kenapa harganya Masih di atas 1 M itu Karena ini unit Sebenernya masih Sibiu Jerman Sayang ya padahal Yang GLA udah CKD Betul A kelasnya juga Sudah CKD GLC udah CKD GLC CKD GLE CKD GLS CKD Maksudnya GLB nih ya Karena ini Harganya reasonable banget Ya Memang kayaknya Problemnya kemarin juga Terkait sama semikonduktor ya Karena ini kan termasuk unit yang memang Mungkin di Frankfurt waktu itu Baru di launching Saya denger-dengar Banyak peminatnya nih Yang GLB ini Apalagi market Indonesia kan Memang suka 7-seater ya Mesinnya ringkas loh 1.400 Sebenernya 1.336 32 ya 1.332 cc Turbo 163 HP Menarik Menariknya Ah itu C masih ada nih Ya ini yang C200 nih C180 C180 Oh ini yang Bener-bener Entry levelnya ya Betul Masih banyak nih unitnya Enggak ada pak Ini juga sebenarnya sudah punya customer Oh gitu Ini lagi proses delivery aja Kita lagi proses administrasi Biasanya mereka Untuk pengurusan nopol Apa segala macem Jadi mereka masih Belum ambil gitu Tapi ini sudah punya customer Jadi sekarang kalau ada konsumen Saya mau beli C-Class W205 Udah gak bisa dilayan Jual gak ya Jual-jual 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 Pas lagi demandnya tinggi pak Oh iya C180 Even C180 aja Udah langsung Abis Oh iya Sekarang kita lihat lagi Mobil yang lagi di Ini nih Yang lagi di Periksa Periksa Siap Ya om Sorry mau ngabarin aja Setelah kita cek By system Ternyata tidak ada Poukotnya Ternyata mobil memang Sangat-sangat terawat Jadi layak untuk masuk Mercedes-Benz Certified Nanti kita akan Tindak lanjutin Untuk keseluruhannya Bagaimana Dan kita akan Pasarkan kembali Untuk umum Oke Siap-siap Kalau gitu nanti Masalah Transport segala macem Nanti saya sama Managementnya ya Baik Silahkan Lebih cepat lebih baik Thank you Thank you Mobil udah Selesai Dicek Alhamdulillah Seperti prediksi Ini bener-bener Semuanya Semuanya Mulus Tidak ada yang Kurang satu Apapun Mobil kondisinya Masih baik Nah buat teman-teman Yang Emang lagi cari C300 Udah gak bisa baru Sekarang Karena barunya Udah kosong stoknya Cuma bisa yang bekas Kalau Minat ke mobil saya Bisa ngeliat di Mersindo Di daerah Mampang Nah ini mobil Sekarang siap diangkat Untuk dilihat kolongnya Dan Ini satu nih Kalau teman-teman nanya Kenapa plat nomernya Bukan B274 URA Atau B27 Aura Sesuai dengan ulang tahunnya Aura anak saya Karena Nomernya udah saya silang Jadi Ini diganti nomer Baru Nomor acak aja Karena yang B274 URA itu Nanti bakal saya pasang Di Lexus yang Mau dateng Jadi ini Plat nomor pengantinya Sekarang kita makan dulu Biasa Saya kalau dateng ke sini Dekat-dekat jam 12 Karena Ada makan Gratis lagi Kita makan dulu Sub indo by broth3rmax Baik pak Ini Sudah beres ya Dokumen semua Tapi yang Belum Tinggal tanda tangan aja Tanda tangan Sama cara pengetahuan Gimana Beres Siap Sudah beres semua Kondisi oke Kondisi sudah kita pereksa Sudah sesuai dengan Kondisi Standarnya Kemudian Yang kurang Tinggal tanda terima Ini kita udah lakukan Semua Sudah ada BPKB Stenka Asli Tinggal lagi saya tanda tangan aja Sudah terima Oke Ini ada bullpen Selalu siap Bullpen loh Siap SPK dia Oke Sip Yes Thank you Oke udah beres semuanya Ya nanti tinggal Segera kita transfer Oh iya Transfernya malah Saya belum nanya Pelunasannya kita segera transfer Oke Mudah-mudahan Bisa masuk hari ini juga Oke Siap Terima kasih Pak Hendrik Pak Andi Terima kasih waktunya Thank you Yes Gue butuh waktu sedikit Sama mobil ini Sebelum gue berpisah Yes Silahkan Oke Oke Jadi udah oke semua ya Jadi Ini mobil akan dijual Di Mercedes-Benz Certified Di Mersindo Autorama Di daerah Mampang Dan Saya gak akan nyebut Harganya Berapa Saya lepas Karena Ya Tidak etis Karena kan yang namanya Menjual mobil bekas Itu pasti ada harga modal Ngambil Dan pasti ada profitnya juga Jadi Tidak etis Saya sebutkan Berapa saya menjualnya Tapi yang jelas Harga jualnya Sangat cocok di saya Dan Lebih tinggi dibandingkan Pertama kali saya Beli mobil ini Jadi Saya malah Ada untung Gitu Tapi it's oke Sekarang saatnya berpisah Dengan C300 ini Mobil yang tidak pernah Mengecewakan Mobil yang saya Tidak pernah nyesel Juga belinya Kondisinya masih Sangat bagus Nyetirnya enak Tapi ya memang Terpaksa harus dijual Karena saya sudah janji Kalau ada satu mobil Masuk ke rumah Ada yang harus dijual Dan ya Secara kebetulan Karena memang Untuk menggantikan C300 Jadi Masuknya Lexus harus digantikan Dengan dijualnya C300 ini Thank you Sampai ketemu Semoga siapapun Dari anda Yang nanti memiliki Mobil ini Bisa merawatnya Dengan baik Dan bisa mendapatkan Kepuasan dari mobil ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum Follow instagram saya Fitra.eri Dan follow instagramnya Mersindo Autorama Juga ada disini Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye